Seharusnya wajib bagi kita kebijakan itu berbasis riset. Ya, contoh saja kita bisa lihat betapa kita di Indonesia ini begitu punya potensi besar, tapi langkah kita kurang terukur. Oleh karena itu, saya kira ke depan R&D ini menjadi sangat penting supaya tidak menjadi kira-kira. Dan kita berharap bahwa potensi yang begitu besar yang kita miliki ini harusnya menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ke depan, saya kira minimal triple helix itu kita dorong. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha. Minimal tiga dulu ini. Kita coba sinergikan. Kenapa ini penting? Karena kita tahu betul bahwa banyak hasil-hasil riset itu kurang diaplikasikan. Karena memang persoalannya adalah belum menyambung. Tapi kalau tiga komponen ini bersinergi, saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi adalah menjadi dapur dunia usaha. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai daerah, berbagai provinsi, bahkan berbagai negara. Kalau kita tidak bangun konektivitas, ya, antara kabupaten dengan kabupaten, antara kabupaten dengan jalan nasional, antara kabupaten dengan desa. Karena kita tahu persis bahwa konektivitas ini menjadi penting. Seperti yang kita alami sekarang, ya, masih ada daerah-daerah kita yang belum terhubung dengan baik. Ya, oleh karena itu, saya meyakini lima tahun kepemimpinan saya, saya akan mencoba untuk mendorong, ya, lebih cepat konektivitas itu. Termasuk di laut pun, ya, sebagai negara kepulauan, kita tahu persis bahwa saudara-saudara kita yang ada di pulau masih membutuhkan air bersih, masih membutuhkan listrik, ya, yang sepanjang hari bisa digunakan. Yang kedua, butuh dermaga yang baik. Yang ketiga, butuh, apa, sistem transportasi yang lebih nyaman, lebih aman. Tugas saya tahun pertama ini memang bagaimana mensinergikan antara satu dinas dengan dinas yang lain, ya. Anggaran yang terbatas ini kita tidak membagi kecil-kecil, tetapi kita fokus pada program unggulan kita yang kira-kira akan menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan daerah, ya, sehingga semakin hari, semakin berkembang, ya, daerah kita. Dan saya sungguh meyakini bahwa kebijakan berbasis riset itu, itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Itu menjadi sebuah kebutuhan supaya langkah kita ini terukur. Kalau mau berkembang, tentu tidak bisa kita bekerja baik aktor, tetapi kita bekerja baik sistem. Nah, inilah saya kira harapan kita, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan Sulawesi Selatan akan mendapat sebuah perubahan yang signifikan.